Pemirsa untuk pencepatan pencapaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat terus dilanjutkan dengan target minimal 70 dari jumlah populasi atau dengan sasaran sebanyak 44 juta jiwa lebih pada akhir tahun 2021. Badan Intelijen Negara daerah Provinsi Sumatera Barat terus menggelar vaksinasi masa lanjutan, salah satunya di wilayah Kabupaten Damas Raya. Pada vaksinasi masa lanjutan yang digelar di SMK Negeri 1 Kota Baru, Binda Sumbar menargetkan 2.000 masyarakat umum dan pelajar untuk dapat dilakukan vaksinasi. Dalam vaksin masal tersebut, Binda Sumbar juga menjumpai masyarakat disabilitas untuk dilakukan vaksinasi agar seluruh kalangan dapat menerima manfaat dari adanya vaksin COVID-19, hal tersebut diungkapkan oleh Kabinda Sumbar. Selain mengejar capaian vaksinasi di Sumbar, kegiatan vaksinasi tersebut digelar untuk dapat mencapai heart immunity atau kekebalan komunal di Sumatera Barat. Vaksinasi yang dilakukan BIN atas perintah Presiden kepada Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan, pihaknya menilai berkat kerjasama semua stakeholder di Sumatera Barat, capaian vaksinasi yang sebelumnya nomor 2 dari bawah sekarang sudah meningkat lebih tinggi. Selain sasaran pelajar dan masyarakat umum, juga dilakukan vaksinasi untuk lansia dan kaum disabilitas. Hal ini sesuai perintah Presiden bahwa semua kalangan harus dapat merasakan manfaat vaksinasi. Lebih lanjut pihaknya juga menghimbau kepada seluruh kalangan masyarakat untuk dapat divaksin, terlebih mendekati akhir tahun ini, guna mencegah terjadinya potensi gelombang ketiga yakni jenis varian baru COVID-19. Binda Sumbar terus mendorong seluruh pihak agar dapat menggelar vaksinasi, selain itu juga menghimbau kepada seluruh kalangan masyarakat. Mari ikuti vaksinasi COVID-19, datangi fasilitas kesehatan terdekat, gerai terdekat yang menggelar vaksinasi. Kami berharap dengan adanya kami turun melaksanakan vaksinasi ini, tingkat vaksinasi di belasang mata barat dapat meningkat. Dan sebelumnya kita berbentuk di peringkat kedua dari bawah. Sekarang Alhamdulillah dengan kerjasama seluruh stakeholder yang terkait, sekarang kita sudah meningkat lebih 10 tingkat di atas itu. Sesarankan kami selain dari pelajar, kemudian masyarakat, kami juga akan menyasar para disabilitas yang selama ini belum tersentuh, termasuk juga para lansia, agar tingkat vaksinasi di kelompok lansia disabilitas dapat kita capai sesuai dengan arahan dari presiden. Kami akan melaksanakan vaksinasi sampai bulan Desember secara bertahap dan periodik. Saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat sumbar, agar bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa melaksanakan vaksinasi di wilayah Sumatera Barat, agar capaian vaksinasi dapat meningkat, dan herd community yang ditenangkan oleh pemerintah dapat segera terwujud di wilayah Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINES melaporkan.